Sebagai Menteri Termuda di jajaran Kabinet Indonesia Maju, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim selalu menjadi buruan media dan warganet. Penampilan mantan CEO Gojek Indonesia menjadi perhatian saat mendarat di Bandara Juanda, Surabaya. Dari sebuah video yang diunggah at Jokowi underscore BPT underscore Lovers, tanpa pengawalan Nadiem terlihat mengenakan kemeja lengan panjang dengan tas ransel di punggungnya dan celana jeans hitam. Begitu keluar dari Bandara, Nadiem disambut sejumlah orang yang mengenakan kemeja putih. Mereka terlihat bersalaman dengan orang nomor satu di jajaran Kemengdikbud ini. Nadiem dengan gaya santainya juga terlihat melintingkan lengan bajunya. Kedatangan Nadiem juga menarik sejumlah perhatian orang yang mengabadikan kedatangannya di Bandara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!